Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah, 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 Hirbilalamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jama'ah, bertemu lagi bersama saya Mikrita Dawsi Tentunya di Islam Itu Indah Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa Tapi sebelum itu saya mau ajak dulu Jama'ah Untuk nonton tayangan viral berikut ini Silahkan Ya salah dong Aduh Kumpulnya pakai botol Terus ke kepala temennya lagi itu salahnya Senang sih senang tapi boleh Tapi kan kemulia kayak gitu juga sama orang Jadi kalau bahagia itu yang sewajarnya aja Jangan sampai kebahagiaan kita menyakiti orang lain Tapi memang refleksnya kalau lagi nonton bola itu terlalu Orang Indonesia Memang pendukung apa? Sekarang Maroko dong Oh gitu Masya Allah Baik nih Jama'ah nih masih ada tayangan satu lagi Ada lagi ya? Mari kita saksikan bersama-sama Waduh Nah ini mengenai rezeki nih Ini gimana nih? Masya Allah ini salah satu hal yang sangat luar biasa ya Iya Karena mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawad dan rahmah Saat ini untuk keluarga daripada Bapak Presiden Jokowi Dan kami daripada tim Islam itu indah Mengucapkan selamat berbahagia bagi pasangan yang saat ini Menunaikan daripada salah satu sunnahnya Rasulullah SAW yaitu nikah Dan penting bagi kita juga nih Kalau Rezeki itu Kita yakin bahwa datang kadang-kadang gak kita sangka-sangka Betul Betul Kita mungkin berpikirnya A Tapi Allah hadiahkan B Betul Kita mungkin jalaninnya ini Tapi tiba-tiba Allah kasih satu kejutan buat kita Kita berharapnya mungkin kayak Wah ini udah saya rencanakan dan lain sebagainya Tapi Allah SWT belum memberikan kepada kita kesempatan Untuk mendapatkan daripada rezeki tersebut Akan tetapi yang paling penting adalah Ketika ada ni'mat Maka jangan kita bertindak hasud Tahu hasud? Hasud itu yaitu iri Dan ingin ni'mat tersebut tidak hinggap kepada saudara muslim kita Nah ini jangan sampai Jangan sampai kita memiliki sifat hasud Karena orang yang hasud Dia tidak akan mendapatkan bagian rezeki yang akan diberikan oleh Allah SWT Baik rezeki zuhir Maupun rezeki batin Nah ini mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT Masya Allah Maksudnya Nabi itu mengingatkan bahwasannya Cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri Takun muslima Engkau akan menjadi orang yang sangat selamat hatinya Selamat disini dalam hal Ketika engkau bahagia Atau ketika saudaramu bahagia Engkau mestinya ikut bahagia Nah cara untuk menghirangkan rasa hasud Ataupun iri terhadap orang lain itu Kebahagiaan orang lain juga membahagiakan kita Jangan sampai kayak yang nonton bola Dia bahagia Temennya tersiksa Mestinya jadi kayak yang Viti yang kedua Ada orang lain bahagia Dia ikut juga bahagia Karena kecipratan gitu Kenapa? Karena dia merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudaranya Seakan-akan yang berbahagia adalah dirinya sendiri Kok bisa gitu? Karena dia mencintai saudaranya Seperti dia mencintai dirinya sendiri Kalau dalam Islam diajarkan Orang beriman itu Orang muslim itu Bagaikan satu tubuh Yang satu merasakan sakit Yang lain juga merasakan demamnya Yang satunya merasakan bahagia Yang lainnya juga Anggota tubuh yang lain merasakan kebahagiaan Berarti ada dua adab disini Yang pertama Adab mendapatkan kebahagiaan Yang kedua Viti yang kedua Adab melihat orang bahagia Melihat orang bahagia Ikut bahagia juga Jadi dua Viti ini sangat berkaitan Iya Masya Allah Alhamdulillah Baik guru-guru Masya Allah nih Kita udah nonton tayangan viral Nah sekarang kita akan masuk pembahasan Kira-kira kita akan bahas apa ya Bahas yang tak disadari orang Sebenarnya Senantiasa Tobat Masya Allah Lalu sudah lagi Dosat Tobat lagi Nah itu dia Di dalam kehidupan Pasti yang namanya manusia itu Tidak luput dari yang namanya kesalahan Ya guru-guru ya Nah baik itu dosa besar Dosa kecil Apapun profesinya Bukan hanya salah Lupa juga Lupa matiin lampu di mobil Sayang Nah ini dia Semua Umat manusia Semua golongan Baik itu preman Maupun guru Pasti juga pernah melakukan dosa Namanya Kita akan bahas lebih dalam Dalam tema kita yang luar biasa Temanya adalah Semua akan tobat Pada waktunya Baik yang pertama Jangan makasih ya Ustadz Maulana dulu nih Ustadz apa nih Bertanya nih Kadang ada Yang misalnya udah Taubat nih Tapi Setelah taubat Diulang lagi kesalahannya Diulang lagi Namun apakah taubat Yang gitu Yang terus diulang-ulang Habis Bertaubat Berdosa lagi Melakukan dosa lagi Apakah itu tuh Diterima gak sih Taubatnya Terus apakah harus memang Diucapkan dengan kata-kata Apakah melalui sholat Atau cukup di dalam hati aja Taubat itu Nah ini mohon penjelasannya guru Benar sekali Ijin Abib dan Usasam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaat Jemaat Oh Jemaat Alhamdulillah 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 101 hari Menuju bulan suci Ramadhan Tepatnya 3 bulan 11 hari Ya karena Sekarang kita sudah masuk 19 Jumadil awal 1444 Masya Allah Masya Allah Ingat salah dan lupa Yang berakibat jadi dosa Karena kita ini bukan Kayak Nabi Yang mahsum Yang dalam artian Terjaga dari dosa Rasulullah Sallallahu Wabarakatuh Diambil ayahnya Supaya Nabi Tidak punya dosa sama ayah Kemudian meninggal ibunya Supaya Nabi Tidak punya dosa sama ibu Dan Nabi dituntun dengan wahyu Sementara kita Harus Masya Allah Ya namanya manusia Kadangkala tergoda Kadangkala hilang Kadangkala lupa Inilah manusia Namanya manusia biasa Cuma dalam al ini Senantiasalah kita berada dalam kebaikan Sekali lagi Senantiasalah kita berada dalam kebaikan Tarahlah kita tidak luput dari salah dan lupa Sehingga bisa berakibat dosa Tapi setidak-tidaknya kita berada dalam kebaikan Sehingga berada dalam lingkungan yang baik Sehingga senantiasa diingatkan Bahkan adanya malu untuk berbuat dosa Nah, kalau begitu Apakah dosanya diampuni Jika lo dia cuma dalam hati Sebaiknya diucapkan Karena yang namanya dosa Allah menunggu hambanya untuk mengakui kesalahannya Seseorang tua tahu anaknya soal salah Tapi orang tua ini menunggu anaknya mengakui kesalahan Sebenarnya Allah tahu kita berbuat dosa Cuma Allah menunggu kita untuk mengakui kesalahan itu Dengan menyesal Adanya berjanji Lalu mengganti dengan kebaikan Kalau perlu Ijrah Tinggalkan lingkungan yang buruk Menuju lingkungan yang baik Makanya Berbicara tentang dosa Sekali lagi Manusia tidak luput dari salah dan dosa Cuma dalam hal ini Istiqamalah dalam kebaikan Tunggu dulu Ada orang berdosa Taubat lagi Dosa, tobat lagi Diterima? Jawabannya iya Pertanyaannya Jangan sampai engkau berbuat dosa Belum sempat bertobat meninggal Ada permainan dulu anak kecil itu Yang kartu-kartu itu yang kecil Yang ada gambar-gambar Apa itu kertas-kertas yang di lempar-lempar Terus gini Kalau tertutup mati Pernah lihat Permainan apa namanya itu Sejauh lupa Gambarannya Tapi tahu Saya rasa semua pernah bermain itu Yang kita tidak tahu Apakah dia Eustulahatimah atau Suhulahatimah Karena Innamal a'malu bilhawatin Sungguh amal itu tergantung dari airnya Makanya tema kita tepat Apa temanya? Mohon izin Semua akan tobat pada akhirnya Dan inilah yang kita harapkan Keridoan Allah Ampunan Allah Inna Allah Yuhibutawabina Wayuhibul mutatahirin Kalau begitu Senantiasalah kita bertobat Karena Rasulullah s.a.w.t Sendiri Dalam satu riwayat Membaca istighfar 100 kali Ada satu riwayat mengatakan 70 kali Kita ini Ya Allah Tidak mau bertobat Aku lah Astagfirullahaladzim Tobat lah Tapi harus terus dari hati Supaya karena mungkin Lingkungan juga itu Mungkin supaya kita tidak Makanya saya katakan gini Berbanyak kebaikan Sehingga keburukan ditertutup Dengan kebaikan Masya Allah Baik Ustaz Mualana Terima kasih Baik Jemaah Islam Tindai Yang di remati Allah Kita akan melanjutkan Pembahasan kita Mengenai taubat ini Selanjutnya saya mau ke Habib Abdullah Habib Afwan Izin bertanya nih Habib tidak sedikit nih Orang yang bertobat Itu dikarenakan Melakukan suatu dosa yang besar Contohnya misalnya Sirik gitu ya Nah katanya Allah itu tidak menerima Dosa sirik tersebut Nah bagaimana nih dalam Islam Supaya Taubat kita diterima Misalnya dosanya memang Dosa sirik yang besar sekali gitu Apakah katanya kita ini Harus baca syahadat lagi Atau bagaimana nih Habib mau menjelasannya Boleh Siap Mohon izin guruku Ustaz Mualana Mohon izin Ustaz Syam Mohon izin Bang Miknad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan bagi kita semuanya Di pagi hari ini Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Tambahkan amal-amal kita Menjadi amal-amal yang diberkahi oleh Allah Amin ya rabbal Alamin Dan ini salah satu hal yang sangat luar biasa Kita mungkin Mudah-mudahan kita mendapatkan taubatnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena seorang hamba Itu layaknya dia harus selalu bertawabat Dan beristighfar kepada Allah Jadi taubat ini medianya banyak Nanti juga kita akan pelajari Berbagai macam cara-cara kita bertawabat Tapi perlu kita ingat Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustaz Maulana Rasulullah saja yang maksum Beliau tidak lupa Untuk sehari semalam selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kurang 70 kali Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam Mengucapkan istighfar Nah kita apa kabar kita yang melakukan berbagai macam dosa Sudah berapa banyak kita beristighfar kepada Allah Sudah berapa banyak kita minta taubat kepada Allah Jalla jalalu wa ta'ala fiullah Dan mengenai dosa syirik Dosa syirik Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah Syirik adalah beribadah kepada selain Allah Nah ini syirik ini ada berbagai macam Di antaranya ada syirik zahir dan juga ada syirik khafi Ada syirik yang kelihatan Syirik yang nampak Seperti apa? Orang yang menyembah kepada selain Allah Mohon maaf dia berdoa tapi dia berdoa sama pohon Dia berdoa tapi dia berdoa sama apa? Dia berdoa sama media-media yang lainnya Nah ini telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Nah tapi juga ada juga syirik dalam ibadah-ibadah kita Kita sholat bisa jadi syirik Kita puasa bisa jadi syirik Karena itu ada namanya syirik khafi ustad Syirik yang tersembunyi Yaitu ria Allah Dia beribadah kepada Allah Tapi niat dia beribadah itu agar dilihat oleh orang Subhanallah Nah ini akhirnya menjadi salah satu syirik Nah ini perlu juga kita minta Makanya kita selalu minta istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takut-takut Kita tadi misalnya sholat subuh Sholat subuh kita pengen dilihat sama orang Sholat subuh kita pengen dikatakan orang soleh dan lain sebagainya Maka sudah sewajarnya bagi kita selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu mentajdid kalimat La ilaha illallah muhammadur rasulullah Rasulullah s.a.w. berpesan di dalam sabdanya Jadidu imanakum bigauli La ilaha illallah Perbaharui iman kita dengan ucapan La ilaha illallah Dan juga bacaan ini merupakan bacaan yang luar biasa Agar kita selalu terbentengi Benteng bagi kita yang semuanya Benteng bagi keluarga kita Benteng dari segala macam sihir Benteng dari segala macam kesyirikan dan lain sebagainya Dan perlu kita ingat Bahwa kita sebagai umat muslim juga harus meninggalkan daripada dosa-dosa Disebutkan di dalam beberapa kitab Di antaranya Sheikh al-Jardani mengungkapkan dalam syarah Kitab Arba'in Nawawi Ada empat dosa yang mengakibatkan orang wafat dalam keadaan su'ul khotimah Yang pertama adalah Dia seling males-malesan ninggalin sholat Yang kedua adalah Meminum daripada khomer Ataupun mengkonsumsi daripada obat-obatan terlarang Kemudian Yang ketiga adalah Ketika dia ibaratnya Berdurhaka terhadap kedua orang tuanya Kemudian yang keempat adalah Ketika dia menyakiti hati orang Islam Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada dosa-dosa ini Dan kita diberikan taubat oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Wallahu alam Jadi intinya itu Gimana kita supaya Usnul Khatimah ya Amin Eh sebentar Ustaz ada telepon ini Aduh kenapa sih Masya Allah Halo Apa sih Iya lagi sama guru-guru Sama Ustaz sama Habib juga Kenapa Minta doain ada-ada aja Yaudah-yaudah Bentar dulu Ini lagi syuting ini Ustaz Aduh ini temen aku nih ada-ada aja nih Dia minta doain Katanya dia mau taubat Tapi gak apal doanya Astaga Zim Pasar dia tidak tahu doa istri gepar Kan gampang Aduh Ustaz kok jadi malah marah-marah Bukan marah-marah Abisnya kita ajarin Ada caranya Kalau mau menopat Ada caranya Mau tahu caranya Gimana caranya Ustaz Caranya Tetap di Selam Itu Indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Sama kita tidak kasih Sama Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jamaah Masih di Selam Itu Indah Dan hari ini kita sedang membahas tema Semua akan taubat pada waktunya Masya Allah Masya Allah Berarti ini alapan kita mudah-mudahan Kita masih diterima taubat kita Sepanjang belum terbitnya matahari Dari sebelah Barat Barat Dan belum Nyawa kita ditenggerokan Kan dua itu tertutup Tertutup itu toba Makanya tadi juga sudah dibahas sama guru-guru kita Yang penting itu tadi kan Ustaz Maulana juga pada akhirnya Pada akhirnya Itu dia Baik kita akan lanjutkan jamaah mengenai taubat ini Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih Yang tadi ya Iya Jadi temen saya Bacaannya apa sih Bacaannya gimana Saya tuh mau taubat Taubat Nasuhah Tapi saya gak tau bacaannya Kan misalnya Ustaz Syam suka ini nih Misalnya muhasabah gitu ya Di akhir segmen Nah boleh gak sih Kalau misalnya kita minta tolong orang lain Tolong dong muhasabahin Atau misalnya tolong dong bantuin doa gitu Untuk taubat Nasuhah Nah ini mau penjelasannya guru nih Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Habi Abdullah Mas Mikdal Serta guru-guru kami Bila Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Subhanak La ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri wahil uqdata min lisani Yafqahu qawli wa ja'alli wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin Jemaah Islam itu indah yang diwilakan Allah subhanahu wa ta'ala Serta temannya Mikdal yang tadi menelpon bar usad Betul Langsung diomeli nama usad Nama usad mulana Emang gak hafal istighfar subhanallah Kenapa? Karena ternyata taubat itu si simple itu Gak mesti dengan sholat taubat Gak mesti dengan mandi besar misalnya mandi taubat Gak mesti harus ke Mekah dahulu baru diterima taubatnya Taubat itu hitungan detik subhanallah Kalau dia langsung dalam hatinya mengatakan Saya tidak akan pernah lagi mengulangi hal ini Saya yakin bahwa ini adalah hal yang sangat saya sesali Hal ini adalah sangat buruk bagi saya Dan ini merusak agama saya Dia meyakini dalam hatinya akan hal tersebut Dan dia kembali dengan sesuatu yang lebih baik lagi Ataupun dia berjanji dalam hatinya tidak akan mengulanginya lagi Itu sudah taubat namanya Bukan harus dengan sholat sunnah dua rokaat sholat taubat Sholat taubat adalah sesuatu yang sangat baik ya Sesuatu yang mendukung taubat seseorang Tapi kalau nungguin dia mandi besar dulu Sholat sunnah taubat dulu Ya nanti nunda-nunda taubatnya subhanallah Tapi kalau dia sudah berjanji tidak mau mengulangi Lalu dia menambah dengan dua rokaat sholat sunnah taubat Dia menambah dengan mandi bersih dia Dengan mengatakan saya niatkan mandi ini untuk menghilangkan dahulu dosa-dosa saya Itu adalah sesuatu yang lebih baik Tapi kalau dikatakan hitungan menit saja itu Hitungan detik saja Dengan istighfar astagfirullahaladzim Lalu dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi Itu yang disebut dengan taubat Karena ada juga yang seribu kali istighfarnya Tapi tetap mengulangi dosanya Tidak taubat juga namanya Meskipun dia membaca doa taubat Doa taubat Tapi setelah habis doanya dia mengulangi lagi Berarti belum taubat namanya Namun kalau ada orang Mendatangi orang lain Agar taubatnya diterima Ini ada dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 64 Ba'adhan aku la'udhu billahi minasyaitanir rajim وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ Al-Quran swt Ada keistimewaan yang diberikan Allah subhanahu wa'tal Untuk baginda Nabi SAW Kalau seandainya ada orang yang telah mendulimi diri mereka sendiri Lalu mereka beristighfar kepada Allah Atau mereka datang kepada Nabi SAW Untuk memohon kepada Nabi Agar mengistighfarkan orang tersebut Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya Maka ada orang yang datang kepada Nabi SAW Ketika sampai di rumah Nabi SAW Ternyata Nabi sudah wafat Maka orang tersebut datang ke atas kuburannya Nabi SAW Menunggu-nunggu Gimana taubat saya bisa diterima? Gimana taubat saya bisa diterima? Gimana taubat saya bisa diterima? Nabi sudah meninggal dunia Nabi telah wafat Namun ternyata penjaga daripada makam Nabi SAW Bermimpi Memerintahkan Kata Nabi SAW Suruh orang itu pulang Karena Allah telah mengampuni dosa-dosanya Artinya Boleh kita datang kepada ulama Boleh kita datang kepada seorang alim Memohon doa Doakan saya wahai guru Doakan saya kiai Supaya apa? Doakan saya Habib Supaya Allah ampuni dosa-dosa saya Itu boleh-boleh saya dilakukan Namun Perlu diingatkan kembali bahwa Taubat itu tidaklah sulit Taubat itu tidaklah memakan waktu yang lama Taubat itu hanya hitungan menit Bahkan detik saja Ketika seorang itu langsung mengatakan dalam hatinya Ataupun berjanji dalam hatinya Tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama Itulah yang disebut dengan taubat Tanpa mesti sholat sunnah dua rokaat Madi dan sebagainya Namun jika dilakukan Itu adalah sesuatu yang lebih baik lagi Wallahu ta'ala Masya Allah Jadi bertaubat itu sebenarnya mudah Tapi bukan berarti karena dengan mudah itu Kita jadi mudah juga untuk mengulanginya Oh Justru orang lalai karena mudah Betul Masya Allah Nah ini buat teman saya nih Yang tadi nanya Berarti Sebenarnya caranya simpel banget ya Tidak dipersulit oleh Islam Oleh agama nih Masya Allah Tidak susah taubat itu Itu kalau misalnya disuruh gitu Terpaksa gitu Apakah taubatnya diterima atau enggak Ini manfaat jelasannya guru nih Silahkan Terima kasih banyak Abib Ijin Itu dua tiga Ilham Taufik Hidayah Ilham itu dari Allah Taufik itu kecocokan Dan hidayah itu pantulan Penyebab orang bertobat karena dipaksa Tidak ada masalah Penyebab orang bertobat karena dapat hidayah Karena melihat film senetronnya Mikdad Sehingga dia sadar Itu bagian dari dakwah Atau lagi nonton Islam yang tindak Tiba-tiba dia sadar Ya juga ya Ternyata betul kata Ustazah Betul kata Habib Ah benar juga ya Aku harus melakukan ini Nah inilah cara Allah Membuat hambanya mendapatkan hidayah Atau melihat ada orang sakit Dia urus sakitnya Seperti beberapa guru-guru kita Menceritakan awal mula Kenapa beliau dapat hidayah Ada Apalagi para ulama-ulama kita Rabiatul Adawiyah Banyak Para wali Allah Ini semua dapat hidayah Dengan caranya Meskipun kelihatannya terpaksa Sekali lagi Meskipun kelihatannya terpaksa Inilah cara Allah Untuk merangkul ambanya Bukankah orang berbuat dosa Tidak langsung dicatat Tunggu 6 jam dulu Orang berbuat dosa Itu tidak langsung dicatat Tunggu 6 jam dulu Karena ternyata Malaikat yang di kanan pencatat kebaikan Adalah pemimpin Atas malaikat yang di kiri pencatat Pencatat amal keburukan Kata malaikat rakib Jangan dulu catat Jangan sampai dia tobat Ditunggu 6 jam Ini bahagian daripada bagaimana Allah Memberikan kasih sayangnya Ingat Kasih sayang Allah Lebih besar daripada kemurkaannya Ini yang harus kita camkan Tetap berbaik sangka Meskipun ada dosa Tapi kita berharap untuk diampuni Berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah Itu Cuma jangan dimainkan Nah kalau berbicara Gimana dengan anak yang dipaksa Itu bagian daripada kebaikan Itu bagian daripada hidayah Itu bagian daripada kasih sayang Seseorang Itu ditegur dengan caranya Allah Seseorang akan diingatkan dengan caranya Allah Seseorang yang mungkin Mun maaf Keliatannya dilempar batu Ini Baru dia sadar Orang kena bencana Baru dia sadar Kenapa Ibarat orang yang berada di dalam sumur Nanti dilempar batu Baru sadar Eh ada apa ya Ya gitu Seakan-akan seperti ini Ini cara Allah Untuk membawa hambanya Untuk mendapatkan hidayah Bukankah ada orang Membunuh 99 orang Tambah 1 Nah masih diampuni dosanya Saya ulangi Membunuh 99 orang Tambah 1 Plus 1 Tapi tetap diampuni Berarti 100 orang Yang dibunuh 99 Tambah 1 orang dibunuh Kenapa? Karena setelah Membunuh 99 Datang ke seorang ulama Apakah dosa saya diampuni? Tidak Terlalu banyak dosa yang Kau bunuh Kalau begitu Tambah lagi satu Tapi datang ke ulama yang satu Kata tidak Berapapun dosamu Allah akan ampuni Seakan-akan Dia diberikan hidayah Buat apa? Padahal dia belum sempat Gimana cara tobatnya? Tinggalkan tempatmu Lalu dia meninggalkan tempatnya Baru satu langkah meninggal dia Dan ternyata Ditarik Yang mana tempatnya Untuk tobat Dan tempat maksiat Itu ditarik Ternyata Masih lebih Ini cara Allah Nah contoh Ibu-ibu Bapak-bapak Yang lagi nonton Jangan pernah lelah Untuk mengingatkan Anak untuk sholat Jangan pernah lelah Memerintahkan Anak kita Untuk melakukan kebaikan Karena meskipun Kelihatan terpaksa Lama-lama Allah bisa karena biasa Betul Udah aman itu Ada awal-awal Kita disuruh sholat Eh pergi sholat Ada namanya Islam pedati Kenapa tuh? Nanti dipukul Baru jalan Ada juga Islam merpati Apa itu? Nanti ada makanan Baru datang Tapi ada yang Islam sejati Ada tidak ada Tidak ada masalah Tapi kan ini namanya Tahap awal Betul Tidak apa-apa Umur 5 tahun Perkenalkan sholat Umur 7 tahun Ajarkan sholat Umur 10 tahun Sadarkan untuk sholat Masya Allah Saya tuh dulu tuh Agak kesel juga Betnya juga Kalau misalnya disuruh-suruh sholat Nah kalau sekarang Malah kangen disuruh sholat Sama orang tua Pengen gitu Masya Allah Karena sudah bisa Dari orang tua Punya rumah sendiri Sekarang anak sudah Sudah diajarin sholat Sudah Sudah Dia pengen ikut sendiri ke masjid Alhamdulillah Masya Allah Baik Jamaah Islam itu indah Yang dirahmati Allah Masya Allah Nih sepertinya Jamaah yang ada di rumah Udah gak sabar nih Pengen pertanyaannya Dijawab sama guru-guru kita Makanya langsung aja Kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Tanya dong Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Terima kasih Jamaah Yang sudah mengirimkan pertanyaannya Melalui sosial media Islam itu indah Sekarang langsung aja Kita bacakan pertanyaan pertama Dari Instagram Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Samarkan nama saya Baik Saya pernah bergibah Dan menggunjingkan orang Tapi saya sudah bertaubat Dan meminta maaf Kepada dia Dan dia memaafkan saya Apakah saya tidak perlu Bertaubat kepada Allah lagi Karena orang yang saya gunjingkan itu Sudah maafkan saya Waduh Ustadz Ciam bagaimana nih Mau dijawab nih Baik Sulair Rahmanir Rahim Dosanya kepada manusia Betul Karena dia menggibahi manusia tersebut Betul Pada akhirnya dia tersadar Maka dia bertaubat Dengan cara Memohon maaf Kepada orang yang telah digibahi Digosipi tadi Lalu ternyata orang yang digosipi tadi Telah memaafkannya Maka apakah dia perlu Untuk memohon maaf Atau bertaubat kepada Allah lagi Sedangkan orang yang dia tempati Bersalah sudah memaafkannya Maka jawabannya dia perlu Untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena dosa dia sebenarnya Kepada manusia dan kepada Allah Kepada manusia dia menceritakan keburukannya Kepada Allah dia melanggar perintah Allah Kan yang ngelarang bergibah Allah Kan yang ngelarang kita Membicarakan keburukan manusia yang lainnya Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka mohon maaf kepada manusia Diceritakan keburukannya Dan mohon maaf kepada Allah Karena telah melanggar perintahnya Allah Insya Allah Insya Allah juga Allah pasti memaafkannya Pasti Justru jangan kebalik Mohon maaf kepada Allah Kepada manusianya enggak Itu dia Kepada manusianya udah betul Tinggal minta maaf sama Allah Baik kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Ada pertanyaan dari Instagram At Fajar Santoso O-nya banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya izin bertanya nih Saat kiamat Disebutkan bahwa Yang masih hidup di dunia Hanyalah orang-orang kafir Dan pintu taubatnya Sudah ditutup Nah lalu bagaimana nasib mereka Yang belum bertaubat nih Habib mungkin boleh dijawab Melalui taus ya Boleh siap Mohon izin Bang Mikdar Mohon izin Guru Kustad Paulana Kustad Syam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli Sedri wa yassirli amri Wahlul uqdatan millisani Yafkahu kawli Nah ini bagaimana cara kita bertobat Dan keadaan kita ini Sudah berada di akhir zaman Memang Memang Dunia ini udah sepuh Dunia ini udah tua Bahkan diibaratkan Sebagaimana wanita yang tua rentah Tapi masih banyak peminatnya Banyak orang yang cinta Amat dunia Walaupun dunia ini Sudah nenek-nenek Dan subhanallah Subhanallah Rasul kita ini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai penutupnya Para nabi Maka kalau nabi Sudah penutupnya Para nabi Maka kita pun penutupnya Para umat Dan sebentar lagi Waliyadu billah Akan terjadi Daripada hari Kiamat Tapi mudah-mudahan Allah selamatkan kita Allah jaga kita Karena apa? Karena mudah-mudahan Kita semuanya Masih bertawbad Kepada Allah Dan perlu kita ingat Bahwa kita bersama-sama Mudah-mudahan mendapatkan Rahmatnya Allah Jalla jalaluh wa ta'ala fiullah Amin Ya Rabbal Alami Jadi Ustaz Syam Kita itu tetap harus Apa ya Maksudnya jangan terlalu cinta dunia juga Betul Karena juga memang yang namanya Dunia itu gak akan kita bawa mati Karena begini Berbicara tentang dosa itu Tawbad itu Tidak mesti karena adanya dosa Orang bertawbad Karena meninggalkan kebaikan Saya pertanyaannya Saya mau tanya Mikdad Mikdad mandi tiap hari gak? Mandi dong Meskipun tidak kotor Iya dong Meskipun tidak kotor Kita tetap mandi Meskipun tidak kotor Begitu halnya dengan Tawbad Betul Kita tetap Senantiasa bertawbad Meskipun mungkin Kalau ada orang berkata begini Saya tidak punya dosa Maka kali ini Anda sudah berbuat dosa Karena kenapa? Menyepelekan Betul Nah tapi Ustadz Gimana nih caranya Sholat Tawbad Yang sesuai dengan syariat Islam Itu karena Banyak juga nih Yang nanya-nanya nih Coba tanya Bagaimana cara Sholat Tawbad itu? Jadi memang Allah katakan Salah satu media Untuk kita meminta Dengan sholat Jadi sholat sunnah dua rokaat Setelah itu Memperbanyak istri Itu sudah termasuk Cara bersolat Tawbad Ini caranya Waktunya Nah waktunya gimana Bim? Waktunya nanti kita Oh iya Akan segera Maksanakan Pokoknya jamaah di rumah Jamaah di rumah Siapkan catatan Karena insya Allah Kita akan tuntun jamaah Bagaimana untuk bisa mendapatkan Ampunan dari Allah Masya Allah Di waktu yang tepat juga ya Di waktu yang tepat juga ya Masya Allah Tetap di Islamit Indah Jamaah Jamaah Alhamdulillah Waktunya kepan Bagaimana cek Jamaah Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jamaah Masih di Islamit Indah Dan hari ini kita sedang membahas tema Semua akan taubat pada waktunya Masya Allah Tadi di segmen sebelumnya Kita udah janji nih Kita akan kasih tau Gimana sih tata cara Atau adab-adab bertobat yang baik dan benar Kan tanyanya gini Semua akan taubat pada waktunya Jadi kapan waktunya Nah kapan waktunya Itu yang dipertanyakan Lalu juga nanti akan dijelaskan juga Apa sih Kapan waktu-waktu yang tepat juga Yang paling tepat setiap manusia Kan beda-beda ya waktunya Nah ini dia Tapi yang pertama Saya mau ke Ustaz Syam dulu nih Ustaz Syam Afan izin bertanya Bagaimana nih Ada gak sih kisah taubatnya sahabat Di zaman Rasulullah Yang diterima taubatnya Karena jujur Mengakui kesalahannya nih Masya Allah Nah ini mohon penjelasannya Guru Masya Allah Tapi Guru Kulhabi Abdullah Mas Miktat serta guru-guru kami Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang kejujuran Kesalahan ini Jujurnya kita adalah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan jujur kepada semua orang Bukan menceritakan aib Bukan menceritakan maksiat Bukan menceritakan dosa Tapi kita menceritakan kepada orang Yang bisa memberikan solusi Orang yang bisa mengajarkan kita Cara bertobatnya Orang yang bisa menuntun kita Agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh seorang wanita Yang mendatangi baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan hamil Wanita tersebut Mendatangi baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan keadaan hamil Ternyata hamil tersebut Adalah hamil di luar nikah Maka wanita ini datang Kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan mengatakan Ya Rasulullah Ajarkan saya Cara bertobat Bahkan jikalau Saya harus dihukum Di dunia ini Karena wanita ini Sadar betul Bahwa hukumnya Seorang yang berzina Yang telah menikah Seorang wanita ini Maka hukumannya adalah Hukuman mati Alias dirajam Maka dia datang Kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan pasrah Bahwa dia akan dihukum mati Maka pada saat itu Wanita ini datang Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan hamil Nabi menjawabnya Dengan mengatakan Pulanglah dahulu Melahirkanlah terlebih dahulu Maka dengan harapan Nabi mengatakan Bahwasannya wanita ini Tidak akan datang kembali Tapi ternyata Setelah melahirkan Wanita ini datang Dengan membawa bayinya Lalu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Pulanglah dahulu Susuilah dulu Anakmu ini Sehingga cukup air susunya Baru engkau datang kembali Dengan harapan Wanita ini tidak pulang Kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Namun ternyata Setelah genap Susu untuk anak bayinya Maka dia datang Kembali kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan mengatakan Ya Rasulullah Sekarang bayiku Sudah bisa ku lepaskan Dia tidak menyusui lagi Maka aku bolehlah Dirajam hari ini Maka dengan berat hati Baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya Dengan beberapa aturan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Memimpin sholat jenazah Untuk wanita tadi Sayyidina Umar bin Khattab Rajallahu alaihi wasallam bertanya Ya Rasulullah Kamu sholati wanita pezina itu Kamu sholati wanita itu Dia akan melakukan dosa besar Maka apa jawaban baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dia telah bertawabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seandainya Taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah Atau bahkan 70 orang pendosa di penduduk Madinah ini Maka taubatnya tersebut mencukupi untuk orang lain Subhanallah Maka ternyata dia mengakui kesalahan Kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang mana Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan berat hati menghukum wanita tadi Namun ternyata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ternyata taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan untuk yang lainnya yang melihat perbuatan tersebut Melihat ketika dia dieksekusi Dilarang untuk mengolok-oloknya sebagai seorang pendosa Karena ternyata taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hal ini Dalam kisah ini kita menggarisbawahi Bahwa Islam itu agama rahmatan lil'alamin Meskipun ada hukum yang mesti dilaksanakan Ini bukan berarti pada saat itu Nabi senantiasa menghukum orang Tidak Justru hukumannya berat Tapi jarang sekali yang melanggar Kenapa? Karena ternyata memang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Takut akan hukum Islam Sekarang mungkin kita agak memudahkan Subhanallah Namun ternyata kemaksiatan berlaku dimana-mana Banyak yang menuduh akhirnya Dengan mengatakan Islam itu agama yang buas Islam itu agama yang kejam Tidak menerima taubat orang lain Tidak justru Islam ini membuka pintu taubat Yang seluas-luasnya Bahkan cara-cara dalam Islam dijalankan Untuk mencegah perbuatan buruk itu Terulang kembali Kisah taubat yang lainnya Banyak dilaksanakan oleh para sahabat Contoh misalnya ada seorang sahabat Yang kembali kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mengakui kesalahannya Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayat khusus untuk mereka Dengan tiga orang ini Mereka dihampuni dosa-dosanya Dihapuskan kesalahannya Dengan orang-orang yang misalnya berkhianat Ketika berada di perang Uhud Atau melakukan kesalahan di perang Uhud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Merasa jengkel terhadap mereka Merasa berat hati Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni dosa mereka Dan mengarahkan Nabi Untuk memaafkan mereka Lihat Kejujuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah yang sangat diharapkan Bukan kejujuran kepada orang lain Bukan menyebarkan ayat Saya dulu begini, saya dulu begini Tidak Tapi kejujurnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Allah langsung yang menerima taubatnya Wallahu Ta'ala Aduh, Masya Allah Ini penting sekali Kaitannya taubat Dengan mengakui kesalahan kita Betul Jujur pada diri sendiri Wah, kita sudah salah Dan kita janji Tidak akan mengulanginya lagi Nah, Masya Allah Baik, terima kasih Ustaz Syam Atas kisahnya yang luar biasa Masya Allah Baik, jamaah Islami Tindai Yang diramati Allah Selanjutnya Saya mau ke Habib Abdulani Habib, apa nih? Izin bertanya Ini penting sekali Siap Bagaimana sih tata cara Dan bacaan Dan doanya juga nih Ketika kita bersolat taubat Mungkin karena ada yang belum tahu juga nih Nah, ini mohon penjelasannya nih Baik, silahkan Mohon izin Mohon izin Ustaz Maulana Ustaz Syam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh, jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Salah satu media Salah satu cara Agar taubat kita diterima oleh Allah SWT Allah ingin melihat kesungguhan kita Allah ingin melihat kesungguhan kita Sehingga Salah satu caranya adalah Dengan melaksanakan sholat taubat Apa itu sholat taubat? Sholat taubat itu adalah Sholat sunnah taubat Ada juga Sebelum melaksanakan daripada Sholat sunnah taubat Ayo kita melaksanakan daripada Mandi taubat Oh, ada mandi taubat juga Nah, mandi taubat ini gimana ya Habib? Mandi taubat ini gimana caranya Kayak kita mandi junub Oh, baik Tahu mandi junub ya? Mandi besar Nah, mandi menghilangkan hadas besar Persis seperti itulah mandi taubat Tapi bedanya Kalau mandi hadas besar itu Dengan niat wajib Kalau mandi taubat itu Dengan niat sunnah Jadi, kalau mandi taubat itu hukumnya sunnah Dan sangat dianjurkan Sangat dianjurkan Apalagi Apalagi di hari-hari yang sangat luar biasa Di antaranya hari id Terus lagi hari jumat Bagi yang tidak berkeluarga ya Karena kan biasanya Kalau orang berkeluarga Dia mandi hadas besar Kadang-kadang ya Tapi subhanallah Nah, ini mandi taubat Sangat disarankan Bagi siapapun Yang ingin melaksanakan Daripada sholat taubat Nah, itu mandinya kayak gimana ya? Mandinya kayak biasa Oh, cuman niatnya aja ya? Niatnya aja Niatnya yang berbeda Nah, waitu sholat taubat Mandi siram dari atas Kemudian dari kepalanya Kemudian bagian kanan Bagian kanan Nah, ini mandi-mandi sunnah itu Mandi yang membasu daerah kanan dulu Kemudian daerah kiri Juga dianjurkan Bagi yang ingin melaksanakan mandi Juga mandi hadas besar Dan lain sebagainya Agar menyiram bagian kaki terlebih dahulu Kaki dulu? Siram kaki dulu Agar pemanasan Ustaz Oh Biar begitu kena air ke kepala Jadi nggak kaget Nggak kaget Kadang-kadang orang mandi langsung Gebiar-gebiar aja ke atas Tapi nggak Panasin dulu di kaki Oh, berarti jatuhnya cuci kaki dulu ya? Kalau kita kan biasanya cuci kaki dulu Nah, seperti itu adaptasi dulu sama keadaan suhu air Baru ke atas gitu Nah, kemudian dianjurkan sebelumnya Lebih bagus wuduk dulu kadang-kadang Lebih bagus wuduk dulu Atau misalnya takut batal Boleh wuduknya setelah daripada Mandi Mandi Nah, ini boleh juga Kemudian sholat sunnah taubat Dilaksanakan kemudian sholat sunnah taubat Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Beliau bersabda Barang siapa yang melakukan dosa Kemudian dia Mendirikan daripada sholat Dan sebelumnya dia bersuci Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Nah, ini salah satu media adalah Kita melaksanakan sholat sunnah taubat Yaitu Sholat sunnah taubat itu Sebagaimana sholat sunnah biasa Kayak sholat Sali sunnah taubati Rokataini lillahi ta'ala Allahu Akbar Nah, kemudian Gerakan-gerakannya sama Kayak sholat sunnah biasa Baca fatihah Kemudian baca daripada Kalau ingin diikutkan Daripada surat-surat Kemudian Ruku, itidal, dan lain sebagainya Sebagaimana sholat sunnah Dua rokaan biasa Nah, kemudian Bagusnya Bagusnya ketika selesai Menunaikan daripada sholat tersebut Akhiri dengan Sayyidul Istighfar Dengan pimpinannya Pak Rais Istighfar Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Antarabbi Antarabbi La ilaha illa antar La ilaha illa antar Haraptani Haraptani Wa ana abduka Wa ana ala ahdika Wa ana ala ahdika Wa adika mastata'tu Wa adika mastata'tu Abu ubi nikmatika alaya Abu ubi nikmatika alaya Wa abu ubi zambi Wa abu ubi zambi Faghfir li Faghfir li Wa innahu La yaghfirul zhunuba La yaghfirul zhunuba Illa anta Ya Allah ya Tuhanku Tiada Tuhan yang disembah Selain Engkau Maka aku mengakui Dengan segala nikmat Yang telah Engkau berikan Kepadaku Aku adalah hambamu Dan aku dalam Perjanjian Kepadamu Ampuni dosa-dosaku Ya Allah Aku beriktiraf Aku mengakui Segala kesalahan-kesalahanku Maka aku mohon Kepadamu Untuk memaafkan Segala dosa-dosaku Dan mudah-mudahan Engkau adalah Pengampun dosa Bagi dosa-dosa Yang kami kerjakan Nah ini Salah satu bacaan Yang ketika Kita melaksanakan Daripada selesai Solat sunnah taubat Untuk membaca doa tersebut Kalau gak bisa ya Habib Misalnya doanya Kepanjangan Baca ya Tawab Tub alayna Warhamna Wangdur ilayna Ya Allah Yang maha Pemberi taubat Ini sesuai dengan Nama Asma'ul Hus Salah satu Di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Ya Tawab Wahai Zat Yang memberi taubat Tub alayna Berikan taubat Kepada kami Warhamna Dan berikan rahmat Kepada kami Karena apa? Karena Allah Mengampuni kita Berkat rahmatnya Berkat rahmatnya Sebagaimana tadi Yang disampaikan oleh Ustazudah Bahwa Allah Memberikan pengampunan Kepada kita nih Gak ngeliat siapa kita Gak ngeliat siapa kita Tapi karena dengan Rahmatnya Kasih sayangnya Warahmati Wasiat Gulasik Allah Memberikan bentangan Kasih sayangnya Bagi siapapun Siapapun yang ingin Bertobat Langsung diterima Sama Allah Tapi coba Ilustrasikan diri kita Ketika kita dibuat Enak nih Marah sama orang Kira-kira ini mau negor Orang itu lagi ya? Kira-kira ini mau negor orang itu lagi ya? Kalau lagi marah Negor enggak Bukain pintu Enggak ya Pasti kita ada masa Udah deh sama itu orang Tapi Rabbi Jalla Jalla Allah Maha makan kita Berbuat dosa Selama itu juga Allah bukakan pintu Untuk kita Selama itu juga Allah terima Buat kita semuanya Maka Para ikhwan Rahimahkumullah Dan akhwat Yang menyaksikan Daripada tayangan ini Semua akan Taubat pada waktunya Waktu kita selalu Dibentangkan oleh Allah Maka bertobatlah Kepada Allah Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Bagi kita semuanya Amin Masya Allah Alhamdulillah Tadi kita udah tau nih Tata caranya Terus juga bacaan-bacaannya Mudah-mudahan Yang lagi nonton Semuanya disegerakan Taubatnya Jangan ditudah-tudah Masya Allah Baik Habib Terima kasih Selanjutnya Kita akan melanjutkan Pembahasan kita Mengenai taubat Nah ini Ustadz Maulana nih Ada tadi yang akan Dibahas Saya udah janjikan Sama jamaah yang Di rumah Jadi kan Tata caranya sudah Tata caranya sudah Nah ini katanya Ada juga nih Waktu yang tepat Untuk bertaubat Waktu yang tepat Untuk bertaubat Iya betul Mohon penjelasannya Guru silahkan Baik makasih Banyak izin Habib dan Musasam Bersegera Kata taubat disini Jangan ditunda Sekali lagi Kami ingatkan Ada lima Tidak boleh ditunda Harus segera Cepat-cepat taubat Cepat-cepat salat Cepat-cepat bayar utang Cepat-cepat menikah Cepat-cepat Menyelenggarakan jenasa Penyelenggaran jenasa Jangan sampai Kena fitnah Cepat-cepat menikah Jangan sampai Dapat maksiat Nausubillah Supaya kita terindah Dari dosa Mengangkat kemuliaan Cepat-cepat bayar utang Supaya legah Perasaan ini Cepat-cepat salat Jangan sampai Nah Justru Pahwa ilulimusalin Dan cepat-cepat taubat Jangan sampai Tidak ada waktu Bertobat Tiba-tiba dicabut nyawa Maka kalau bertanya Kapan waktunya Kita bertobat Segera mungkin Ketika engkau berdosa Cepat bertobat Sebelum jatuh 6 jam Sebelum terjadi 6 jam Dan baiknya Kembali lagi Kita ilustrasikan Kalau orang mau makan Cuci tangan Meskipun tangannya Tidak kotor Artinya Bangun tidur Langsung baca istighfar Kalimat yang pertama Kita lakukan Kita baca istighfar Bahkan sesudah salat Kalimat yang pertama Kita ucapkan Sesudah salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kalimat yang pertama Kita ucapkan adalah Astagfirullah Kok istighfar Pertanyaannya Bangun tidur Kok istighfar Sesudah salat Kok istighfar Ketahuilah Bangun tidur Kita istighfar Semoga kita terjaga Terhindar Dari melakukan dosa Setelah bangun tidur Astagfirullah Ya Allah Ampun dirasa desaku Jika aku berdosa Kepadamu Ya Allah Astagfirullah Ampun dirasa desaku Jika aku berdosa Pada tubuhku Astagfirullah Ampun dirasa desaku Supaya aku tidak berdosa Kepada sesama manusia Itu yang kita lakukan Ketika kita bangun tidur Sesudah bangun tidur Jangan turun dari tempat tidur dulu Baca istighfar dulu Tiga kali Dan paling efektifnya Kalau kita melakukan Aduh Kayaknya berdosa Langsung tarik nafas Astagfirullah Lega itu Coba-coba Yang di rumah bisa ikut Astagfirullah Lega rasanya Meskipun kalimatnya Cuma sekali Tapi itu luar biasa Dan mohon maaf Kenapa kita beristighfar Sesudah salam Sesudah salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian tangan ini disimpan Di jidat Pakal Pakal rambut Kemudian Astagfirullah Kenapa istighfar Jangan sampai ketika kita salat Pikiran kita kemana-mana Betul Nah itu Lalu Mohon izin Saat kapan kita istighfar Saat kapan kita bertobat Tadi sudah diajarkan oleh guru kita Habib Masya Allah Sesudah salat Kita akui Gini Sasab tadi katakan Jangan mengakui pada orang Jangan sampai timbul Bangga dengan dosa Ada baiknya Sesudah salat Sunat Tawabat Tawabat Tadi yang diajarkan oleh Habib Sebaiknya kita tambah Baca istighfar Satu sekali Kemudian Langsung Sujud Allah Wakbar Di dalam sujud Kita akui dosa-dosa kita Saat itu kita akui dosa-dosa kita Ya Allah Semua yang saya lakukan Saya tidak akan ulangi lagi Begitu saya angkat kepadaku Saya berjanji Tidak akan mengulangi dosa-dosa itu Nah itu Jadi pengakuannya disitu Tidak usah kepada orang Jangan sampai timbul kebanggaan Saya pernah mencuri Ditangkap lah kau Dan yang paling bagus Kalau masalah waktu Segera Dan kalau memang mau Menggunakan sholat Sebaiknya cari waktu yang Tidak diharamkan untuk sholat Yakni sesudah subuh Matahari tengah-tengah Dan sesudah asar Tidak ada salah sunat disitu Karena posisi itu Dilarang untuk sholat Maka paling bagus Sholat sunat tawabatnya Yakni Antara maghrib isa Disebut salah sunat awabin Dua rakat tawabat Dua rakat ajak Dua rakat Dua rakat badia Badia maghrib Dua rakat tawabat Dan dua rakat ajak Paling bagus lagi Di sepertiga malam Di waktu toh hajud Sepertiga atau Empat jam sebelum akhir Empat jam awal kan Enam sampai sepuluh Sepuluh itu awal Empat jam pertengahan Sepuluh ke jam dua Paling bagus Jam dua ke jam empat Itu paling bagus Atau dua per tiga malam Waduh Masya Allah Baik Ustaz Maulana Terima kasih Alhamdulillah Nah ini kita banyak banget Ilmunya Masya Allah hari ini Mengenai taubat Tapi kayaknya jamaah yang ada di rumah Udah gak sabar nih Pengen pertanyaannya Dijawab sama guru-guru kita Makanya sekarang langsung aja Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Baik Masya Allah Ini ada pertanyaan Dari Instagram Dari Adhamba Allah Nih baik tidak mau disebutkan namanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tolong samarkan nama saya ya Baik Saya baru masuk Islam Alhamdulillah Dan baru taubat Sebulan yang lalu Sebelumnya Saya adalah Non-Islam Namun saya mengalami kecelakaan Dan membuat Saya mati suri Ketika mati suri tersebut Saya sering mimpi Berada di neraka Setelah saya sadar Saya langsung memeluk Langsung masuk Islam Apakah taubat saya Diterima Allah Karena saya baru Bertaubat Setelah diperlihatkan Neraka oleh Allah Bukan dari dulu Ustaz Dan apakah ada tanda-tanda Kalau taubat itu Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Waduh pertanyaan Bagus sekali Ustaz Syam Mungkin boleh dijawab Lalu tau usia Terima kasih Masalahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaikan bayi yang baru lahir Daripada rahim ibunya Itulah seorang yang masuk Islam Orang yang masuk Islam Mu'allaf Tidak terhitung Semua kesalahan yang dahulu Tidak ada yang dihitung Semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Subhanallah Itu yang pertama Kemuliaan yang didapatkan Yang kedua Kalau misalnya Dia adalah seorang Yang sudah beriman duluan Tapi berimannya Beriman KTP doang Karena lahir dari keluarga Muslim Akhirnya dia Muslim juga Tulisannya disitu Lahir dari keluarga Islam Akhirnya juga Islam juga Tulisannya disitu Tapi gak pernah sholat Masyid terus kerjaannya Karena jangan anggap Masyid itu hanya berzina Jangan menganggap Bahwa masyid itu adalah Minum khamar Masyid itu adalah mencuri Masyid itu adalah menzalimi orang Tidak sholat itu masyid Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya masyid Jadi setiap hari Dia tidak pernah menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka apa yang terjadi Ternyata pada suatu ketika Dia mendapatkan hidayah Melalui mimpinya Atau mati suri tadi Bisa dikatakan Dia koma Dalam keadaan tidak sadarkan diri Ternyata dia diperlihatkan Karena ketika orang tertidur itu Allah menggenggam ruhnya Ketika Allah menggenggam ruhnya Terserah Allah mau ditaruh di mana Mau diperlihatkan neraka Atau mau diperlihatkan syurgakah Tapi tidak akan pernah terlintas Neraka yang sebenarnya Tidak akan pernah terlintas Adab yang sebenarnya Dan tidak akan pernah terlintas Nikmat yang sebenarnya Jadi kalau ada orang bermimpi Mengakui bahwa dia melihat syurga Melihat janatul firdaus Yakinlah bahwa itu Tidak seperti itu sebenarnya Jauh lebih nikmat daripada itu Jadi kalau ada yang mengaku-mengaku Bangun dari mati suri Dia mengatakan Saya mati suri Koma selama satu tahun Dan saya melihat adab neraka Ketahuilah Itu tidak ada apa-apa Dibanding adab yang sesungguhnya nanti Jadi tidak pernah terlintas Ketika kita masih di dunia Apakah tobatnya diterima Maka subhanallah Kisah seorang Sufi Seorang ulama Malik bin Dinar Malik bin Dinar itu adalah Seorang yang sangat Bengis pada zamannya Segala maksiat pernah dilakukan Menurut pengakuan beliau Akhirnya beliau bertobat dengan Cara melihat seorang anak kecil Dan akhirnya saat itu Dia mengatakan Ya Allah kalau kau anugerahi saya jodoh Menikah dan segera punya anak Maka saya akan bertobat Saya akan berhenti Daripada melakukan maksiat Akhirnya benar Allah takdirkan dia menikah Lalu lahirlah seorang Anak perempuan Yang sangat dia cintai Bernama Fatima Maka anak tersebut menjadi Kesayangannya Kurata ayunnya Maka subhanallah Ketika lagi cinta-cintanya Kepada anak tersebut Anak tersebut sering menghalangi Ayahnya Jangan minum Udah lah ayah Berhentilah Kan ayah udah janji Gak pernah lagi dia Bangsiat Dia kembali kepada Allah Dan sebenarnya benarnya Takwa Maka ternyata Anak itu dicabut nyawanya Lalu pada saat itu Malik bin Dinar Merasa sangat kecewa Kepada Allah Dengan mengatakan Engkau mengambil Buah hatiku ya Allah Padahal aku udah kembali Kepadamu Maka dari itu Saya berjanji hari ini Saya akan lebih bengis Daripada zaman dahulu Maka dia pun kembali Menjadi orang yang sangat jahat Sangat buruk perangainya Namun ternyata Ketika itu Dia pun tertidur Di malam hari Dia melihat ada ular besar Yang akan memakannya Lalu ketika ular tersebut Mau memakannya Ada seorang kakek tua Yang ia minta tolongin Ketika dia minta tolong Sama kakek tua tersebut Kata kakek tua Jangankan menolong dirimu Diriku saja Aku gak bisa tolong Akhirnya pada mimpi tersebut Dia melihat Anaknya yang dicintainya Lalu anaknya pun Ditanya oleh Malik bin Dinar Wahai anakku Apa sebenarnya Ular besar tersebut Maka anaknya pun menjawab Wahai ayah Ular tersebut adalah Dosa-dosamu yang begitu besar Dan kakek yang lemah Itu adalah Pahalamu Amalmu Tidak mungkin Amalmu bisa menolongmu Dari dosamu yang begitu banyak Satu-satunya yang bisa menolongmu Adalah ketika Engkau bersabar Kehilangan diriku Subhanallah Lalu dia pun terbangun Menjadi seorang ulama besar Menjadi seorang sufi Menjadi seorang yang sangat Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disebabkan hidayah mimpi Jadi hidayah mimpi itu Benar adanya Hidayah mimpi itu Ada orang yang setelah Dia koma Setelah dia tertidur Terbangun dari tidurnya Ternyata dia mendapat Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yakinlah Kebaikan-kebaikan itu Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu mimpi Yang bisa dipercaya adalah Mimpi yang terjadi Sebelum subuh Mimpi yang terjadi Di sepertiga malam Kan kalau orang Sholat tahajud itu Boleh dia sedikit Beristirahat Sembari menunggu Waktu subuh Maka pada saat itu Biasanya petunjuk Atau hidayah-hidayah Allah datang kepadanya Allahu ta'ala Masya Allah Jadi kadang memang Hidayah itu bisa datang Dari mana saja Iya Tanda-tandanya apa Kalau orang yang sudah Diterima tobatnya Tandanya makin baik lagi Betul Masya Allah Hidayah kan dari dulu Rajin sholat kan Amin Tiba-tiba Langsung sadar untuk sholat Pernah Pernah Bulu kan malas Apa yang menyebabkan Pengen menjadi contoh Yang baik untuk anak Itu Hidayah anak juga Ternyata Iya Hidayah Masya Allah Baik jamaah Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita akan melanjutkan lagi Membacakan pertanyaan Dari jamaah Tetap di Islam Terindah Jamaah Alhamdulillah Jadi waktu belum punya anak Ibrahim Gua dong Jamaah Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jamaah Masih di Islam Tindah Dan hari ini Kita sedang membahas tema Semua akan taubat Pada waktunya Masya Allah Banyak sekali yang sudah kita bahas Mulai dari tata caranya Juga kapan sih Waktu yang tepat Untuk bertaubat Dan sekarang kita akan memberikan Kesempatan lagi Insya Allah Untuk membacakan pertanyaan Dari jamaah Yang insya Allah Akan dijauh oleh guru-guru kita Tentunya dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baik Masya Allah Langsung aja kita bacakan Pertanyaan pertama Ada dari Instagram At Hamba Allah Baik Assalamualaikum Izinanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau taubatnya Pas mau meninggal Atau syakaratul maut Apakah taubatnya Diterima Habib Abdullah Mau dijawab Ini bagaimana Masya Allah Makanya Tema hari ini Semua akan taubat Pada waktunya Segerakan taubat Sebelum ajal menjemput kita Betul Dan mudah-mudahan Taubat kita Lengkap dengan syarat-syarat taubat Di antara syarat taubat Yang pertama apa Yang satu adalah Penyesalan Penyesalan terhadap Segala macam dosa Yang kedua adalah Berlepas dari segala macam Dosa tersebut Yang ketiga adalah Niat Ataupun kita Bermaksud Udah gak mau kembali lagi Terhadap dosa tersebut Kemudian yang keempat Sebagaimana tadi juga Disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam Adalah kalau ada urusan Sama manusia Minta maaf sama dia Ataupun kita Mengembalikan Misalnya ada merampas harta Dan lain sebagainya Harus ada pengembalian Dan lain sebagainya Nah ini mudah-mudahan Taubat kita diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat empat syarat taubat tadi Wallahu alam Masya Allah Tapi kalau misalnya Di akhir-akhir itu Takutnya Yang itu yang ke manusia Itu yang susah Kalau ke Allah mungkin bisa Tapi ke manusianya itu Bingung waktunya Betul Injury time lah Makanya kan Biasa setelah Kematian itu Ada acara ta'zi Diminta kepada Semua jamaah Untuk mengikhlaskan Memahamkan Dan mengharap Betul Terima kasih Bunda-buda terjawab Baik jamaah Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Ada pertanyaan Dari Instagram Hamba Allah juga nih Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz boleh gak sih Ketika ta'ubat Malah nangis Berlarut-larut Apakah itu akan Membatalkan Ta'ubat Karena terlalu emosional Atau gimana nih Ustadz Mulana mau dijawab Soalnya begini Kalau berbicara tentang Menangis ketika bertobat Justru itu bagus Itu tanda penyesalan Tanda pengakuan Tanda kesungguhan Bahwa dia sebenarnya Sudah betul-betul bertobat Sampai dia Sampai memperlihatkan Mimik air mata yang keluar Kan dia menangis hati Mata ini cuma tempat Keluarnya air mata Dan ternyata Ketika Mohon maaf Ada dua mata yang tidak akan Menangis Bahkan jadi Mematikan apinya neraka Yakni Mata yang dipakai begadang Untuk mengurus agama Allah Yang kedua Mata yang dipakai menangis Karena mengingat Nosa Justru air mata inilah Yang bisa memadamkan Apinya neraka Makanya ini Bagian daripada Bentuk ta'ubat Waduh Masya Allah Saya suka kalimatnya tadi Ternyata hati yang menangis mata itu Hanya memang Tempat keluarnya Mata Masya Allah Luar biasa Ustaz Maulana Terima kasih Masya Allah Alhamdulillah Baik jamaah islam itu indah Yang diremati Allah Sekarang Insya Allah Saatnya kita bermuasabah Dipimpin oleh Habib Dan nanti dipimpin doa oleh Guru kita Silahkan Habib Jamaah islam itu indah Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bersama-sama Kita ingat Tentang Apa yang selama ini Kita telah lakukan Dan berbagai macam Hal yang telah kita lakukan Apa sih Kebaikan-kebaikan Yang kita torehkan Dan berbagai macam Dosa yang telah kita perbuat Tangan Mungkin tangan kita Sering berbuat dosa Mata Sering memandang Terhadap hal-hal yang haram Kaki Sudah berapa kali kita melangkah Ketempat-tempat yang Tidak diridhoi oleh Allah Mulut Berapa kali mulut kita Menyakiti hati saudara kita Berapa kali mulut kita Menyakiti hati orang tua kita Dan berapa kali mulut kita Mengadahkan Mengucapkan Astagfirullah 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 Ya Allah Kami memohon ampun Kepadamu Memohon Akan pengampunan Terhadap segala macam Dosa yang kami perbuat Maka di hari ini Ya Allah Pada waktu ini Tubna ilallah Kami nyatakan Tawbat Kepadamu Kami nyatakan Kami mohon Ampun Terhadap segala macam Dosa yang pernah kami Perbuat Kami mohon Ampun Ya Allah Ya Rabb Jangan kau azab kami Ya Allah Ya Rabb Sebagaimana yang kami Pelajari di hari ini Kami yakin Rahmatmu Kasih sayangmu Teramat luas Bagi kami Semuanya Amin Ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah appetimati Ya Allah Jangan Anke Wax Mirjam Tawbat Alhamdulillah La ilaha illallah Ya Allah sempatkan lisan kami Mengucapkan la ilaha illallah Sebelum engkau cabutnya Wa kami ya Allah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya Allah Ya Tuhan Jemaah demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat Dan kita bisa mengemalkannya Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya Kepada jemaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah Dan guru-guru kita Akhir kata Semi Kata Dausi Mohon undur diri Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Apabila taufik Wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah